Intro Pengiriman pekerja migran ilegal belakangan ini semakin marak Sejak Januari hingga Oktober 2018 ini saja Polisi berhasil mengamankan sebanyak 600 lebih calon PMI ilegal Jumlah ini merupakan hasil pengungkapan beberapa tindak pidana terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia pada semua polres dan saat polair kepolisian daerah Kepulauan Rio Barang bukti dan puluhan tersangka penyalur pun sudah diamankan untuk menjalani proses hukum atas pelanggaran Undang-Undang RI No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia Kabir Humas Paul De Capri, Kombes Paul SR Langga mengatakan modus yang digunakan para tersangka penyalur selalu berubah-ubah namun sebagian besar mereka memanfaatkan tepian pantai sebagai jalur penyeberangan Ada juga yang menggunakan jalur pelabuhan resmi dengan dilengkapi paspor wisatawan Kita evaluasi dari beberapa kasus yang sudah terjadi Memang ada pemain-pemain yang pemain lama ada muncul juga pemain-pemain baru yang menampung mereka Rata-rata mereka ada jaringan dari daerah pengiriman soal dari Jawa Timur, dari Lombok Mereka ada semacam koordinasi dengan ada yang penampung di Sejati Batang maupun yang di Tanjung Pinang Para calon PMI ilegal ini dikembalikan ke kampung halamannya melalui Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Dengan maraknya kasus ini, Paul De Capri menghimbau kepada masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar mengikuti aturan yang berlaku Apalagi biasanya tersangka penyalur ilegal tidak memikirkan bahaya yang mengancam keselamatan calon PMI Seperti halnya peristiwa kapal tenggelam yang terjadi pada bulan April 2018 lalu Apalagi pemberangkatan calon PMI banyak juga yang menggunakan speedboot tanpa pengaman Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan